Pemirsa mewakili Bupati Badung, Sekdawayan Adi Arnawa, menghadiri acara gathering, meeting, dan penandatanganan rekomitmen, serta nota kesepakatan rencana kerja antara Bupati Badung dengan kantor pengawasan dan pelayanan biaya cukai tipe media pabean TMPA dan pasar. Kegiatan ini sekaligus menyambut hut keempat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Badung. Serangkaian perayaan hut keempat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Badung, Sekdawayan Adi Arnawa mewakili Bupati Badung menandatangani rekomitmen dan nota kesepakatan rencana kerja antara Bupati Badung dengan kantor pengawasan dan pelayanan biaya cukai tipe media pabeanan atau TMPA dan pasar bertempat di mal pelayanan publik Kabupaten Badung. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peresmian loket biaya cukai TMPA dan pasar. Dalam kesempatan ini, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa turut menyerahkan piagam penghargaan kepada instansi yang telah bergabung mal pelayanan publik, dinas penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Badung. Sekda Adi Arnawa mengatakan mal pelayanan publik berperan penting dalam mempercepat pengurusan berbagai izin. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Badung. Diharapkan kepada para pimpinan instansi dan lembaga yang ikut memberi pelayanan di mal pelayanan publik agar menempatkan petugas yang berkualitas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik. Sebagai bentuk apresiasi, Adi Arnawa juga menyerahkan penghargaan kepada lembaga penyanyi pelayanan paling baik. Implementasinya agennya reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan membangun lembaga penyanyi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dan kami di Badung terhadap kebijakan itu menuju per tanggal 17 September 2018 sudah dibentuk, dibangun mal pelayanan publik sebagaimana yang kita lihat sekarang. Dan dari perkembangan saya melihat bahwa perjalanan mal pelayanan publik di Badung ini sangat luar biasa. Ini terbukti dari awalnya kita hanya mendapatkan layanan bergabungnya 25 unit atau instansi yang bergabung di sini, sekarang sudah menjadi 29. Awalnya layanan ratusan, layanan sekarang sudah di atas 200. Di mal pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung terdapat 29 instansi yang memberikan 256 pelayanan bersama. Sejak berdiri, mal pelayanan publik di Kabupaten Badung telah melayani 43.768 pengguna layanan dengan rata-rata 649 orang per bulan dan 152 orang per hari. Dari Badung, Wiradana, Ainyus, melaporkan.